Hello everyone, my name is Lolo Zieta. I'm a cosplayer and also a grapher model. Terkasih bocoran aja ya. Nih, kayak gitu. Ini jadi Hikari dari Summer Lesson. Kalau di pop kultur Jepang sekarang sih, grapher model itu mengacinya ke model perempuan yang menjual seksual appeal. Biasanya mereka fotonya itu tuh ya seksi-seksi lucu gitu, jadi pakai bikini atau lingerie dan sebagainya. Kemudian mereka diorbitkan lewat majalah. Tapi kan maksudnya dengan yang saya lihat kan terakhir followersnya tuh sekitar 260 ribu di Instagram. Ya itu udah, ya banyak banget lah. Thank you. Sebagian orang tuh ngeliatnya kayak wah fansnya banyak, wah followersnya banyak gitu. Cuman sampai sekarang tuh aku masih kayak ngerasa ya mereka itu adalah orang-orang yang menyukai apa yang aku lakukan gitu. Bahkan kebanyakan diantara mereka itu, they support what I do until now. So I'm really grateful. Kan di internet kan, di internet juga saya lihat foto-foto Kalola tuh banyak yang posting foto yang menggunakan baju pakaian atau busana yang sedikit ya terbuka lah dibanding dengan wanita lain di Indonesia. Pandangan masyarakat Indonesia dengan melihat hal tersebut tuh seperti apa sih? Persepsi mereka terhadap Kalola tuh kayak gimana? Aku sih nggak terlalu ngerasainnya kalau di real life ya, soalnya it seems everything normal. Cuman yang keliatan banget itu di internet. Jadi dulu itu tahun 2015-2016 itu sempat jadi gede banget dramanya. Kenapa? Padahal kan dulu ya aku rasa ada lah yang cosplay kayak gitu. Cuman ya waktu yang aku alamin sih ya itu awal-awal mereka rada shock. Kemudian di internet itu dibash, dibully habis-habisan. Dikatain habis-habisan gitu. Awalnya sih kayak sedih gitu ya, cuman lama-kelamaan itu tuh kenapa aku nggak care sama yang jelas-jelas nge-support dan paham apa yang aku lakukan ketimbang denger you know komen-komen yang judgemental kayak gitu sih. Kalau sekarang sih malah banyak yang support. Iya makin-makin banyak yang support gitu loh. Ketika kalau lah ini menempuh jalur ini sebagai cosplayer dan grafur idol ini, pernah ada rasa takut nggak sih ketika mulainya takut akan judgement dari masyarakat atau dari orang-orang sekitar? Awalnya sih nggak ada rasa takut ya, soalnya emang nggak tahu apa-apa sih. Just totally clueless back then. Baru mikirin itu tuh begitu ada responsi yang ya cukup membuat depresi dan shock ya pada masa itu. Cuman dari banyak kejadian akhirnya banyak belajar juga gitu kan. Sesuka-sukanya aku terhadap sesuatu juga nggak bisa terlalu memaksakan itu kepada orang lain ya. Kalau untuk yang sekarang ini, kalau lagi memperagakan cosplay karakter siapa? Oh, this is one of my favorite character. Aku lagi cosplay jadi Maesra Nui dari King of Fighters 13. Aku sampai sekarang sangat-sangat suka game fighting. Salah satunya Maesra Nui ini sih aku suka dari kecil dan sekarang untungnya bisa ngewujudinnya. Kalau lo udah berubah dari tadi, kalau lo ada zeta biasa jadi sekarang karakter tadi siapa? Maesra Nui? Nah mau ngapain nih di sini? Ini sekarang kita di mana? Kita hari ini mau foto session, foto cosplay. Ay! 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 Jadi seberapa sering sih kalau Allah tuh ngeliat orang tuh yang menatap, kalau Allah tuh ngeliat kalau Allah pake baju kayak gini? Kayaknya sih tergantung tempatnya ya, jelas kalau kayak di kota besar kayak gitu kecenderungan orangnya ya lebih cuek aja gitu loh soalnya kan bukan hal barulah kalau misalnya ngeliat ada orang tuh yang keliatannya tuh agak berbeda gitu Tapi kalau misalnya di daerah kayak tempat asalku misalnya yang di Sumatera Selatan itu ya atau daerah kecamatan lah yang orangnya tuh gak biasa ngeliat orang pake baju hitam kilat misalnya ya Ya paling kok bajunya kayak gitu banget sih gitu tapi ya udah habis itu gak apa-apa soalnya aku kalau di kehidupan sehari-hari ya enggak kayak waktu foto session grafur ataupun cosplay kayak gitu Terus kalau pake baju kayak gini tuh membuat kalau lah ada perasaan atau sadar tentang diri itu yang mungkin berbeda dengan wanita yang lain pakai gitu? Aku chill aja sih ya, chill aja gitu maksudnya aku sih nggak ngerasa aneh kalaupun misalnya aku dianggap berbeda Mati saling menghargai karena kan kita tinggal di Indonesia ya, Indonesia itu kan sukunya beragam, agamanya juga beragam Jadi kita selalu terbuka pikirannya untuk menerima hal-hal baru gitu Kalaupun misalnya tidak cocok dengan apa yang kita percaya pun juga nggak lantah saling mengganggu atau mengambil hak yang lain kayak gitu sih Nah tapi kan secara teknis juga kan cara berpakaian kalo lah yang seperti sekarang ini kan tidak ilegal, tidak melanggar aturan lah istilahnya Tapi kenapa kebanyakan tuh wanita Indonesia tuh tidak berpakaian seperti ini sih di publik gitu Lebih kayak mereka tuh ingin menutup badannya di umum tempat publik kayak begini Kau menurut kalo lah kenapa? Beda style aja sih Beda ini fashion sense aja Kayak gitu Kan nggak semua orang sukanya yang hitam mengkilat kayak gitu Tadi tuh yang saya lihat itu juga kalo lah sangat-sangat enjoy untuk melakukan hal tersebut Awal mula ceritanya itu bisa kenal sama cosplay dan terus ke grafur modeling idol itu gimana? Ada temen sekampus dia nunjukin aku kostumnya yang dibikin sendiri Terus aku bilang eh lucu nih kostumnya terus aku coba terus Tapi waktu itu sih belum kenal karakternya apa Cuman apa ya Make kostumnya aja tuh kayak udah excited banget gitu sih Jadi seiring berjalannya waktu itu aku jadi kayak apa ya Coba aku pake baju yang seksi lingerie atau bikini gitu kan Terus waktu itu ada yang ngontak aku hire aku untuk foto session private gitu Fotografer Terus lama-lama aku ngejalaninnya tuh Loh aku jalanin terus ya gitu dan enjoy-enjoy aja gitu yaudah Dari situ sih Dan kalo boleh tau berapa sih pendapatan sebulannya itu? Kira-kira sih ya perbulannya itu dari 3.000 sampai 4.000 dolar Kalo untuk pendapatan yang pernah dicapai paling tinggi dalam 1 bulan itu sampai berapa? Eh bukan hitungan bulanan malah kayak 2 hari gitu Itu kayak lebih dari 1.000 dolar dalam 2 hari 2 hari? Iya Ngomong-ngomong gimana sih perasaan kalo lah terhadap persepsi para pria yang ada di Indonesia terhadap kalo lah? Dulu sih aku percaya kalo diomongin itu mungkin orang bakal paham Cuman banyak juga diantaranya yang emang menolak untuk memahami itu gitu Dan setelah aku pikir-pikir ya kalo mereka memang tidak bisa mengapresiasi itu ya sudah Tempatnya bukan di sini gitu Jadi ya udah blok air Kira-kira untuk berapa lama lagi sih kalo lah mau menjadi seorang grafur model? Gak ada limit waktu sih ya Aku bisa melakukannya kapan aja Bahkan kalo aku sudah gak terlalu aktif lagi aku bisa melakukannya hanya untuk kesenangan sendiri gitu Walaupun aku sudah tua Jadi udah tua tetep ingin melakukan menjadi seorang grafur model gitu? Iya ya atau bahkan gak menjadi modelnya jadi orang dibalik layar juga bisa Yang dulu kurang percaya diri Yang dulu kurang bisa mengapresiasi diri sendiri Aku sangat-sangat bersyukur bisa ngelaluin itu semua Dan perlahan-lahan itu tuh bertemu dengan individu-individu yang supportive, uplifting Dan juga bikin aku seneng lah bikin bahagia kayak gitu Ya grafur ini salah satunya yang bener-bener bikin aku bahagia jujur aja Karena aku suka gitu liat anatomi yang indah And honestly, I like, I love my body Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!